Halo semua welcome back to my channel Halo semuanya apa kabar nah kali ini aku bakal review produk lagi produk yang berhubungan kesehatan lagi nah produk ini tuh bagus banget untuk buat kalian yang punya masalah nyeri pinggang terus kaki punggung kayak gitu Nah aku bakal kenalin produknya nanti di video selanjutnya tapi sebelum masuk ke video selanjutnya kalian jangan lupa untuk subscribe dan like comment jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapet info-info produk kesehatan terbaru dari aku nah jadi kita video ya oke ini produk yang aku bilang dapat meredakan atau memulihkan nyeri pinggang nyeri punggung dan nyeri pada bagian kaki loh nah ini namanya yaitu lumbar traction device nah ini produk ini aku beli di Google Media ya pasti kalian selalu penasaran dong Kenapa aku selalu beli produk-produk kesehatan di Google Media kenapa karena Google Media itu aku selalu memberikan subsidi ongkir sampai 100 ribu loh selain itu juga akan mendapatkan garansi satu tahun untuk setiap produknya dan untuk lumbar traction device ini lagi ada promo diskon 48% nah buat kalian yang mau kalian bisa langsung klik link yang ada di di description box aku nah kalian jangan sampai ketinggalan promonya ya jadi lumbar traction device ini adalah merupakan alat fisioterapi yang dapat digunakan di rumah guys jadi kalian lebih efektif dan lebih efektif dan hemat loh jadi kalian enggak perlu tuh namanya yang ngantri-antri di rumah sakit fisioterapi nah lumbar traction device ini sendiri sudah terverifikasi oleh FDA dan sudah mendapatkan surat izin dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia loh jadi udah aman banget nih lumayan tracen device sendiri dia produk yang multifunction karena aku bilang multifunction karena dalam satu alat ini sudah terdapat empat teknologi yaitu heating traction terus magnet magnet medical magnet selain itu juga ada eh vibration message nah untuk yang pertama itu untuk yang pertama itu ada infrared heating jadi itu untuk mengantarkan panas ke dalam eh bagian-bagian yang nyeri pada tubuh kita nah itu itu dapat merelaksasikan otot-otot tegang kalian serta menghalil melancarkan aliran darah untuk heatingnya sendiri dapat di dapat diatur sesuai kenyamanan diri masing-masing yaitu dari tingkatan low terus sedang yang terakhir ada high nah untuk yang vibration message itu sendiri itu melakukan pijatan-pijatan eh itu tuh sudah dengan berkekuatan 3000 RPM jadi eh itu tuh dapat mengurangi nyeri pada pinggang punggung dan bagiannya nyeri lainnya nah terus yang ketiga ada medical magnet nah itu tuh untuk meningkatkan sirkulasi darah guys untuk yang teknologi terakhir itu ada intelligent dynamic traction nah itu tuh dengan ketinggian eh yang dapat diatur sesuai kenyamanan kita guys jadi alat ini nih yang modern lumbarnya ini dia dapat eh mengembang dan mengepis juga guys jadi sesuai kenyamanan tubuh kita nah alat ini tuh sangat banyak banget manfaatnya loh selain untuk me meredakan dan memulihkan nyeri pinggang nyeri punggung itu juga pada wanita juga dapat digunakan untuk meredakan nyeri nyeri saat datang bulan loh nah jadi alat ini tuh kita tinggal tempelkan ke bagian perut cipta jadi lebih terus kita pakai teknologi yang heating jadi perut agar lebih hangat gitu jadi rasa nyerinya berkurang nah lumbar lumbar traction device ini merupakan menurut aku tuh eh dapat kita jadikan inventors inventors kesehatan kenapa karena untuk pada setiap anggota keluarga bisa gunak bisa gunakan alat ini guys nah walaupun ukurannya yang kecil ini tapi kekuatan vibration nya sudah 3000 RPM loh selain itu juga dapat ah menyanggah berat dengan berat badan sampai 120 kg guys jadi tetap walaupun berat badan sampai 120 kg ini alat masih tetap bergerak sesuai vibrasi nya gitu nah sekarang kita unboxing dulu ya lumbar traction device ini terdiri atas piringannya itu alas untuk lumbarnya terus yang kedua ada alat fisioterapi yaitu lumbar traction device sendiri nah itu tuh sudah sudah menyatu dengan remote control nya baru yang terakhir itu ada kabel charge nya nah ini untuk detail produknya bisa kalian lihat remote control itu menyatu dengan alat fisioterapi nya nah nah remote control lainnya terdiri enam tombol yang memiliki masing-masing fungsinya nah ini untuk pemakaian alas lumbarnya bisa tak gitu atau bisa dibalikan agar lebih posisi lumbarnya agar lebih tinggi lagi ini aku akan tunjukkan fitur-fitur yang ada di lumbar traction yang pertama kita akan colokkan dulu kabel USB kabel charge nya nah untuk tombol yang pertama itu ada tombol on dan off ini tuh untuk mematikan dan menyalakan alat lumbarnya kalau sudah menyala itu tandanya udah on dan ini ada tombol yang kedua ada tombol tombol manual dimana tombol manual ini untuk dapat meningkat meninggikan alat tumbar atau merendahkan nah ini tuh sesuai kenyamanan pemakai nah tombol selanjutnya itu ada tombol mesis dimana tombol ini tuh dapat memberikan getaran atau pijatan pada alat lumbar tersebut nah getaran ini sudah mencapai 3000 RPM loh nah ini tombol selanjutnya adalah tombol heating dimana tingkat kepanasannya bisa diatur dari low hingga high nah untuk warna tombolnya hijau itu tuh untuk tingkat yang low dan untuk yang warna biru itu tuh untuk tingkat medium dan yang warna merah itu untuk tingkat yang high nah untuk suhunya sendiri tuh hingga 65 derajat celsius nah untuk tombol selanjutnya itu ada tombol auto 1 dimana tombol ini tuh untuk pijatan otomatis dengan menggunakan getaran nah untuk tombol yang selanjutnya itu ada auto 2 nah auto 2 ini untuk memberikan pijatan secara otomatis namun tanpa getaran disini nanti aku akan contohkan cara penggunaan alatnya ya guys yang pertama baringkan tubuh kita dengan posisi miring lalu terlentang dan atur posisi lumbarnya sesuaikan pas dengan ringgang kita nah selanjutnya tinggal nyalakan alat dengan menggunakan tombol on atau off lalu klik tombol pertama yaitu tombol manual untuk mengatur ketinggian alat fisioterapi sesuai kenyamanan masing-masing selanjutnya klik tombol message untuk memberikan getaran selama 5 menit selanjutnya klik tombol heating untuk memberikan panas pada pinggang kita lalu selanjutnya tinggal pilih mau auto 1 atau auto 2 sesuai dengan keinginan masing-masing alat ini dapat digunakan selama 15 menit nah untuk bangun kita juga dapat memilikan badan terlebih dahulu baru bangun dengan posisi duduk ya guys alat lumbar ini juga dapat digunakan untuk telapak kaki, betis dan bisa digunakan juga untuk menghilangkan rasa nyeri saat datang bulan nah kali ini aku juga bakal kasih tau nih pengalaman aku menggunakan produk lumbar instruction device ini guys jadi selama aku kuliah kan namanya lagi pas pandemi gini pasti kan kuliah melalui online kan nah pasti kita selalu akan di depan nih di depan laptop mulu duduk mulu pasti kadang lama-lama bungkuk juga pegel-pegel gitu kan nah itu keluaran aku selama aku melakukan kuliah daring jadi aku selalu pakai produk lumbar ini nih produk lumbar ini untuk meredakan nyeri pada punggung pinggang dan kaki aku dan manfaatnya banyak banget karena dengan aku melakukan dengan menggunakan produk ini rasa nyeri-nyerinya sudah mulai menghilang dan oh iya buat kalian kalau kalian tidak ada rasa nyeri kalian bisa juga gunakan produk ini karena ini juga bisa dapat pencegahan nyeri pinggang dan lain-lainnya itu jadi kalau untuk pencegahan itu kalian bisa gunakan 1 hari sekali di malam hari nah untuk pemulihan kalian bisa gunakan 2-3 kali sehari karena kan itu lebih memulihkan gitu jadi harus lebih sering digunakan kalau untuk pencegahan cukup 1 kali sehari aja dan di malam hari dan inget ya aku ingetin lagi kalau produk lumbar traction device ini lagi ada promo 48% di googlemedia.id jadi buat kalian bisa langsung klik link yang ada di description box aku nah aku sudah selesai review nih jadi sudah di penghujung video akhir aku jadi jangan lupa nih like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya jadi see you soon next video guys bye bye